Di dalam demokrasi, media merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Media merupakan agen penting komunikasi dan sosialisasi politik yang dapat mempengaruhi sikap politik seseorang. Media dapat memberikan pengaruh terhadap sikap memilih, pemilih, pemula yang baru pertama kali mengikuti peminahan umum seperti yang akan dilaksanakan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Media merupakan sarana yang menjadi kebutuhan dasar perkembangan kehidupan manusia. Namun yang menjadi persoalan yakni bagaimana menempatkan media secara efektif, efesien, profesional guna melahirkan kualitas demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat sehingga media tidak dijadikan sebagai alat kampanye hitam atau hoax dalam penataan sosial. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kominfo melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan media masa Kabupaten Sintang pada Kamis pagi 23 November 2023 di Balai Ruai Sintang. Kegiatan silaturahmi ini mengangkat tema peran media masa dalam mengawal kondusi-kondusi pemilu 2024. Hadir pada kegiatan PLT Disko Minfo Sintang, Ketua KPU, mewakili Polres Sintang dan Perwakilan Bawaslu serta pengelolaan media masa yang ada di Sintang. PLT Disko Minfo Sintang Paulinus berharap media masa dapat menciptakan suasana yang aman dan damai dengan menyajikan berita-berita yang menyejukkan dan bukan berita hoax. Menyebabkan suasana yang damai dan nyaman di tengah masyarakat kita ya dengan memproduksi, memposting berita-berita yang menyejukkan. Kami juga berharap mendapatkan kita ikut ya menyebabkan berita-berita yang masih hot ya atau berita-berita yang menyebutkan konflik yang dapat mengganggu proses. Rangkaian kegiatan Silaturahmi ini juga dilaksanakan pemaparan dari KPU, Kepolisian, Bawaslu dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Lukman Sintang TV melaporkan.